Salam Jatrah, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Isu banduan terhormat pas lebih sudu dari kuah, kata PKR Perak Apabila Anwar Ibrahim menyatakan beliau ialah banduan yang terhormat Kerana atas dakwaan yang keji dan kejam, zalim Yang paling teruja nak menjadikan isu ini sebagai isu politik ialah parti PAS Entah apa yang mereka dapat lihat di sana Tapi PKR Perak kata PAS sebenarnya lebih sudu dari kuah PAS didakwa sengaja memperolok kenyataan banduan terhormat yang diungkap Perdana Menteri Anwar Ibrahim Bagi mencalar kredibilitinya dalam memimpin kerajaan perpaduan Sebenarnya, tujuan mereka hanyalah memencari isu politik Tujuan PAS menggunakan isu banduan terhormat ini Karena mereka sebenarnya sudah kehilangan kehabisan modal politik Untuk mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim Pengurusi PKR Perak, Muhammad Hairul Amri Sabri berkata Ungkapan Perdana Menteri berhubung isu itu seharus dilihat secara berfakta oleh pemimpin PAS Umum mengetahui bahawa pembebasan penuh Anwar telah diberikan oleh yang dipertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 pada 2018 ekoran Terdapat pelanggaran prinsip keadilan berhubung kes tersebut Persoalannya, mengapa PAS seolah-olah lebih sudu daripada kuah dalam mentafsir dan mengemukakan cadangan khususnya Melibatkan kes liwat tersebut katanya dalam kenyataan hari ini Semalam, Timbalan Ketua Pemuda PAS Pusat, Muhammad Hafiz Sabri berkata Anwar berhak menuntut sejumlah pampasan yang besar akibat dipenjarakan atas tuduhan palsu Oleh itu, dia menggesa Perdana Menteri untuk memohon semakan terhadap kes-kes tersebut Pertikaian berkenaan salah atau tidak terhadap hukuman sehingga Perdana Menteri menjadi seorang banduan terhormat Adalah tertakluk kepada fakta kes mahkamah yang beliau dijatuhi hukuman katanya di petik Harakah Deli Sementara itu, Pemuda PKR mengutuk sekeras-kerasnya kenyataan Muhammad Hafiz Yang disifatkan mereka sebagai dangkal Ketua Biro Pemahaman dan Pemantapan Agama, Pemuda PKR Ashaf Hadi berkata Tindakan pemuda PAS cuba membangkitkan fitnah berkenaan jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam Yang menekankan kepentingan keadilan, menjaga maruah dan kemuliaan akhlak Kenyataan tersebut bukan sahaja memalukan, malah menunjukkan politik dangkal pemimpin pemuda PAS Yang menggunakan fitnah lama yang keji, lagi jijik untuk kelangsungan politik mereka Sebagai sayap parti yang mendakwa memperjuangkan Islam Pemuda PAS sepatutnya lebih bijak dan beraklak dalam setiap tindakan dan kenyataan mereka Lebih mengecewakan, sikap pemimpin pemuda PAS pada hari ini langsung tidak mencerminkan kepimpinan yang berwibawa Dan beraklak mulia seperti mantan Presiden PAS, Almarhum Ustaz Fazil Nur Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini Ialah E1976 kata, pembangkang yang ada sekarang adalah dalam sejarah Nilai ringgit naik, harga komoditi naik, inflasi turun, gaji penjawat om naik tertinggi, pelabur masuk Tapi, apa mereka mahu ni? Kan, mereka ni betul-betul tak tahu apa-apa Kata E1976 Red Perut 2782 kata Apa kebaikan kepada pembinaan sebuah negara bangsa Dengan tindakan pemimpin pembangkang yang tak henti-henti menghina, mengaibkan dan memburukkan peribadi Perdana Menteri yang ke-10 Apakah tujuan mereka? Nak jatuhkan kerajaan? Tak mungkin kerana ada sokongan 2 per 3 Nak sebut aja ekonomi negara supaya kesalahan boleh diletakkan di bahu Perdana Menteri ke-10 Tak pernah dengar pemimpin pembangkang memburukkan peribadi Perdana Menteri ke-10 Tak pernah dengar pemimpin non-mele pembangkang memburukkan peribadi PMX kata Red Perut Kebanyakan yang memburukkan peribadi Perdana Menteri ke-10 ialah pemimpin Melayu Islam pembangkang kata Red Perut juga Kotaro Minami kata Puak ni mana ada yang berwibawa Hanya pandai mainkan isu perkauman dan pergunakan agama untuk modal politik Jimmy Page kata ini perlu sesuatu yang diperbaiki E-1976 kata Rakyat biasa lebih bijak daripada pemimpin-pemimpin PAS Bila dekat-dekat PRN atau PRU Mulalah mereka ni dengan fatwa Fatwa nak dari Entah dari mana Mana lagi dengan isu kaum agama yang seringkali berkumandang Sampai masa rakyat terutama generasi baru yang celik IQ Akan hukum mereka yang langsung tidak layak bergelar pemimpin Cara berfikir yang sangat-sangat jahil kata E-1976 dalam ruangan komen di Malaysia kini Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda Salam sejahtera Baru-baru ini timbul kontroversi paling besar melibatkan paparan yang melibatkan jabatan agama Islam Melaka Oleh sebab itu jabatan agama Islam Melaka telahpun mengambil tindakan terhadap Empat kaki tangan yang telah memaparkan gambar ahli politik pembangkang Dan juga gambar yang tidak update yang dipertuan agung Malaysia Hal ini menyebabkan Hadi Awang turut menimbulkan tanda tanya dan terkejut Ada orang yang ketawa dan terkejut dengan keterkejutan Hadi Awang Hadi Awang terkejut Kaki tangan Jaim yang masukkan gambar beliau dalam kutbah telahpun diambil tindakan Netizen kata kenapa pula Hadi Awang terkejut Dalam garis panduan perkhidmatan awam ada yang disebut tata tertib Bukankah itu harus Hadi Awang tahu Takkanlah tak ikut tata garis panduan Ikut pula kehendak orang-orang politik Itu mana boleh Tapi Hadi Awang terkejut Presiden Tan Apas Tan Sri Hadi Awang terkejut dengan tindakan jabatan agama Islam Melaka Jaim yang mengambil tindakan tata tertib ke atas empat kaki tangannya Yang telah memaparkan gambar beliau di dalam video kutbah Jumaat di negeri itu Dalam satu hantaran menerusi akaun X Hadi Awang berkata Saya amat bersimpati dan terkejut Dengan tindakan yang amat keterlaluan dikenakan ke atas pegawai Jaim yang terlibat Kata Hadi Awang Hadi mengulas tindakan Jaim mengambil tindakan ke atas empat kaki tangannya Yang terlibat memasukkan gambar beliau dalam video kutbah Jumaat yang disediakan oleh Jaim Untuk semua masjid dan surau di negeri itu Jumaat lepas Antara tindakan yang dikenakan adalah memecat dan juga memindahkan pegawai berkenan Selepas siasatan dilakukan Jaim dalam kes itu Dalam video berkenan bukan sahaja gambar Hadi dimasukkan ke dalam video yang dipasang Ketika khatib membaca kutbah Gambar yang di-Pertuan Agong juga silap dimasukkan Gambar bekas yang di-Pertuan Agong dimasukkan ke dalam video itu Bukannya gambar yang di-Pertuan Agong sekarang Ekoran kesilapan yang dianggap sengaja dibuat oleh pentak sum politik itu Pelbagai pihak menyesalinya dan mahu tindakan tegas diambil ke atas pihak yang terlibat Susulan daripada itu sebelum daripada itu Pemimpin politik dalam kutbah empat pegawai Jaim diambil tindakan termasuk dipecat Empat pegawai termasuk seorang ketua pengarah Ketua penolong pengarah di Jabatan Agama Islam Melaka Jaim sudah dikenakan tindakan tata tertim Termasuk dipecat susulan kecuaian memasukkan gambar pemimpin politik Dalam peparan video kutbah Jumaat di negeri itu minggu lalu Eksko Pendidikan Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Rahman Mariman berkata Tindakan termasuk memecat dan menukar jawatan itu diambil berikutan Kecuaian berkenaan menimbulkan keresahan serta rungutan awam Sehingga boleh menjejaskan keharmonian masyarakat Islam di negeri terbabit Dalam masa sama katanya Jaim memberi jaminan kesilapan Seumpama itu tidak akan berulang Malah menganggap isu berkenan Sudah selesai lapor bh.com Sebelum ini tersebar video teks kutbah Jabatan Agama Islam Melaka Jaim Yang memaparkan wajah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Pada kutbah yang diedarkan di seluruh masjid dan surau Jumaat di Melaka Video itu biasanya disiarkan di layar besar di masjid-masjid dan surau ketika khatib Membaca kutbah pada hari Jumaat Ikuran itu orang ramai kecoh bagaimana wajah pemimpin politik apatah lagi pembangkang Boleh berada pada teks kutbah Jumaat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama negeri berkenan Sehubungan itu ramai yang mendakwa ia dilakukan dengan sengaja Oleh para penyokong sebuah parti politik agama yang ramai berada di dalam badan-badan agama Di seluruh negara termasuk di Melaka Sekian untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Terima kasih.